Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Setiap pekerja di Indonesia harus memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan profesinya. Hal itu baik jaminan hari tua, pensiun, dan lain-lain. Lalu bagaimana jaminan kerja itu bisa didapat para pekerja? Simak perbincangan saya bersama perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung Tengah berikut ini. Selamat pagi saudara, kembali lagi dalam Sapa Lampung hari ini bersama saya Stim Britania. Dan kali ini saya akan menghadirkan satu narasumber dan nanti kita akan berbicara mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Nah saudara, bagaimana sistem kerja dari BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja program-program untuk kesejahteraan tenaga kerja? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung Tengah ada Bapak Widodo hari ini. Selamat pagi Bapak. Pagi, Ibu sendiri. Terima kasih telah hadir di Kompas TV hari ini Pak Widodo. Terima kasih juga sama-sama. Baik, Pak Widodo berbicara mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya memang BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah. Artinya disini kita sebagai hendaga yang ikut berperan begitu, apakah memang BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup bikin di Indonesia? Ya Mbak Cindy, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Indonesia di Indonesia itu mengamanahkan bahwa jaminan sosial ini harus dikelola oleh lembaga di bawah pemerintah atau presiden. Dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, konteksnya program ini adalah karena program pemerintah sifatnya wajib, normatif, dan harus diikuti oleh semua warga negara. Nah, cuman klasternya bedanya, kalau BPJS Kesehatan ini hanya mengurusi masalah kesehatan, jadi seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia itu wajib ikut jaminan kesehatan nasional. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini konteksnya adalah memberikan coverage, perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Pekerja di Indonesia ini dibagi menjadi dua Mbak Cindy. Satu, pekerja penerima upah. Dua, pekerja bukan penerima upah. Pekerja penerima upah itu pekerja formal, contohnya adalah pekerja yang di kantor atau pekerja di pabrik. Yang selama ini, mindset orang kan melihat hanya pekerja seperti itu yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Padahal yang paling banyak, hampir sekitar 60% coverage-nya untuk di Lampung ini, pekerja adalah di sektor informal. Informal itu ya macam-macam, contohnya adalah pedagang kaki lima, terus pedagang rokok keliling itu, penggali kubur, tukang cari ikan, tukang pijat, ataupun apapun yang termalimalisasi, itu yang harus kita lindungi Mbak. Contohnya gini Mbak, seandainya pekerja seperti itu, kalau terjadi resiko, anggaplah meninggal dunia. Sementara dia menjadi tulang bungung keluarga, anaknya tiga. Kalau dia tidak ikut program jaminan seperti kayak gini, baik tenaga kerja maupun kesehatan, dia pasti akan kesulitan untuk kelanjutan hidup ahli warisnya ataupun anak-anaknya. Makanya kalau ikut program jaminan sosial tenaga kerja ataupun kesehatan, ini negara andil, ada di belakangnya kalau terjadi resiko sosial ekonomi tertentu. Dan ini sifatnya wajib harus diikuti. Yang tadi Pak Widoni sudah sempat bilang bahwa ada pekerja formal dan juga informal. Kalau memang formal bisa bertanggung jawab dengan perusahaan begitu, kalau yang untuk sektor informal bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan sekitar kerjaan? Nah ini menarik. Kita sekarang sudah membentuk banyak sarana atau tool untuk mempermudah teman-teman pekerjaan di sektor informal ini mendaftarkan diri. Karena itu sifatnya mandiri. Jadi tidak melalui kelompok. Jadi katakanlah pedagang kaki lima dia membayarnya ataupun mendaftarnya itu sendiri. Bisa ke BRI. Artinya mereka pun bisa mendaftarkan sendiri? Sendiri. Tanpa perusahaan? Karena tidak ada perusahaannya kan. Itu bukan penerima upah kan. Bukan penerima upah atau pekerjaan informal itu kan mandiri dia. Dia mencari sendiri. Kalau hari ini kerja, besok nggak kerja, saya juga nggak apa-apa. Makanya dia kalau mendaftar, dia langsung ke BPJS Ketanak Kerjaan ataupun ke mitra kerja kita di lapangan. Seluruh perbankan di Lampung ini sudah menjadi mitra kita. Dan dia bisa langsung mendaftar. Ataupun dia langsung media online, website, ataupun apa bisa. Pak, tadi menarik sekali yang telah dijelaskan Pak Widodo mengenai ada beberapa program yang akan kita berikan kepada masyarakat yang ikut dalam BPJS Ketanak Kerjaan. Mungkin Pak Irun bisa menjelaskan ada program apa saja yang ada diberikan dalam BPJS Ketanak Kerjaan. Terima kasih, Mbak Sindi. Selamat pagi juga, pemirsa Kompas TV. sebagaimana terluang dalam PP, dalam Undang-Undang 24 tahun 2011 keturunannya ada PP44 yang tahun 2011. Itu pertama program kami itu adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja atau disingkat JKK ini memiliki pengertian apabila seorang tenaga kerja mulai dia keluar dari rumah mau menuju tempat kerja, terus selama di lingkungan tempat kerja dan sekembalinya dari tempat kerja mau menuju rumah termasuk kondisi sedang dinas luar. Kalau terjadi kecelakaan, itu ditanggung BPJS Ketanak Kerjaan. Pertanggungannya mulai dari ongkos-angkut dari tempat kejadian perkara menuju rumah sakit, terus penggantian biaya selama dia tidak masuk bekerja dan pengobatan perawatan di rumah sakit. Istimewanya perlindungan dari BPJS Ketanak Kerjaan ini untuk kasus kecelakaan kerja ini kami tanggung full. Kami tanggung katakanlah sudah unlimited. Sesuai kebutuhan medis, sesuai dengan indikasi dari dokter seluruh biaya yang dikeluarkan BPJS Ketanak Kerjaan yang menanggung. Yang berikutnya jaminan kematian ya, jaminan kematian itu juga di bawah dari PP44 ini untuk jaminan kematian, tadi sempat disinggung kepala calang kami, Pak Widodo, itu untuk kasus meninggal biasa kami tanggung maksimal 24 juta. Jadi meninggal biasa ini meninggal sakit bukan akibat hubungan kecelakaan kerja. Yang ketiga itu di PP46, itu ada jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini merupakan tabungan dari tiap-tiap peserta BPJS Ketanak Kerjaan. Yang nantinya pada saat si tenaga kerja sudah berhenti bekerja itu bisa diambil lagi berikut dengan pengembangannya. Sedangkan yang keempat terakhir adalah sesuai dengan PP60 ini, jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini kita berikan kepada tenaga kerja yang mana nanti bisa diambil haknya setelah si tenaga kerja berhenti bekerja dan itu akan didapatkannya seumur hidup. Seumur hidup sama haknya persis dengan seperti pegawai negeri. Demikian itu pengembangannya. Dan memang BPJS Ketanak Kerjaan adalah ingin men-backup atau memberikan perlindungan kepada setiap pekerjaan maupun formal maupun informal begitu Pak. Kemudian apa ke depan rencana dan apa yang akan dilakukan BPJS Ketanak Kerjaan untuk menikmati? Rencana ke depan kami harus selalu melakukan sosialisasi baik dari tingkat perusahaan sampai ke masyarakat sampai ke perdesaan dengan harapan seluruh masyarakat pekerja yang ada di Indonesia bisa terlindungi dalam program BPJS Ketanak Kerjaan. Baik, terima kasih Pak Irwan tadi telah memberikan sedikit penjelasan dan Pak Widodo, terakhir Pak mengenai apa rencana ke depan yang dilakukan BPJS Ketanak Kerjaan untuk masyarakatnya? Terima kasih Mbak Sindi. Dan saya juga sangat terima kasih bisa diundang pada dialog interaktif atau top show dengan Kompas TV ini. Dan ini merupakan salah satu kesempatan saya untuk menginformasikan ini loh program BPJS Ketanak Kerjaan. Mbak Sindi, di awal sudah saya katakan bahwa BPJS Ketanak Kerjaan itu merupakan suatu lembaga di bawah presiden dan kita membantu program pemerintah dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. BPJS Ketanak Kerjaan ini sebenarnya lahir terhitung 1 Januari tahun 2014 jadi umurnya baru 4 tahun. Tetapi kalau kita pluspek ke belakang itu sejak tahun 1977 PT atau Perum Aztec ini berdiri jadi kita sudah berumur kurang lebih sekitar 41 tahun untuk saat ini. Nah programnya hampir sama, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Nah terhitung 1 Juli tahun 2015 kita ini mendapatkan amanah untuk mengelola program jaminan pensiun. Oke menarik. Jaminan pensiun seperti apa itu Pak? Mbak Sindi, program pensiun ini kita kelola dan diperuntukkan untuk peserta kita termasuk bagai non-ASN ataupun yang informal lagi. Kalau informal itu sifatnya opsional, tetapi kalau bekerja di pabrik ataupun ada hubungan kerja itu sifatnya normatif. Karena itu begitu dia mendeklare bahwa dia membuka pabrik ataupun perusahaan dia sudah kena wajib menjadi peserta BPJS Ketengkerjaan. Dia melindungi pesertanya dan wajib ikut program jaminan pensiun. Mbak Sindi, program jaminan pensiun di Indonesia ini tidak bisa dikelola oleh DPLK. Contohnya adalah dana pensiun lembaga keuangan. Itu tidak kuat. Karena kita memberikan manfaat ini adalah manfaat bulanan. Artinya memang lagi-lagi BPJS Ketengkerjaan ingin menciptakan teknologi kerja yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Cabar Lapo Tengah, Bapak Widodo dan juga Bapak Kepala KCP Tulang Bawang, Bapak Irwan Nasir. Terima kasih telah ada di kompas TV hari ini dan semoga kedepannya BPJS Ketengkerjaan semakin sukses begitu untuk tetap menciptakan masyarakat. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Baik saudara, demikianlah Sapa Lampung hari ini. Saya Sidi Tadinya mau kiri tim redaksi Kompas TV Lampung, Klamit Indodiri. Terima kasih Pak Bikpun. Ya, Puhun. Terima kasih Pak Bikpun. Baiklah, terima kasih Pak. Pemuda-pemudi jabung Lampung Timur melawan stigma negatif dengan kegiatan positif. Simak informasinya usai jeda berikut ini. Pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda-pemuda. Terima kasih.